selamat datang di indoreaktv Terima kasih telah menonton Di video kali ini aku akan ajak kalian melihat top 5 gamers dengan bayaran tertinggi atau bayaran termahal di Malaysia Jadi ini adalah 5 gamers yang berasal dari Malaysia yang sudah mengikuti kompetisi-kompetisi besar games Dan mereka mendapatkan bayaran atau uang yang sangat luar biasa fantastis ya, sangat luar biasa besarnya Oke, siapa saja kah top 5 gamers tersebut? So, mari kita lihat bersama-sama Nomor 5 ada Chong Ohio Sinko Dengan penghasilan Rp2.297.353 Cong Ohio Sinko memulai karirnya di Dota 2 pada tahun 2012 dengan MUFC pada usia 19 tahun Kesempatan besarnya datang pada tahun 2013 ketika ia bergabung dengan tim Orange Esports Dota 2 yang terkenal bersama MUFC, KYXY, XTING, dan NER Timnya berhasil mendapatkan peringkat ketiga di Liga Internasional 2013 dan menghasilkan uang sebesar 57.488 dolar atau sekitar Rp229.000 Wow, luar biasa Tahun 2016 menjadi tahun paling sukses Ohio dalam karir Dota yang menghasilkan Rp392.000 atau sekitar Rp1,5 juta Malaysia tahun itu saja Dengan sebagian besar berasal dari The International 2016 di mana Fnatic berada di tempat keempat Saat ini Ohio memainkan peran offline untuk Fnatic Wow, itu dia ya Nomor 5, Cong Ohio Sinko Yang pernah mendapatkan bayaran sebesar Rp2.000.000 Gila, hanya cuma modal game ya bro Oke, lanjut kita ke nomor 4 Di nomor 4 ada Tu Ahfu Son Chuan Yang mendapatkan bayaran sebesar Rp2.341.580.000 Malaysia Berasal dari kota ngelayan kecil Tanjung, Sepat, Selangor Berusia 23 tahun menjadi jutawan instan ketika timnya LGD Forever Young Berada di posisi ketiga di The International 2017 Dia membawa pulang Rp518.000 atau sekitar Rp2.000.000 Membuat total pendapatannya naik besar 88% ketika itu Ahfu memutuskan untuk menjadi pemain dota profesional ketika dia berusia 20 tahun Dalam sebuah wawancara dengan New Straight Times Dia berkata, suatu hari saya memberitahu orang tua saya tentang rencana saya Dan bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk mencapai impian saya Mereka tanpa yang mendukung keputusan saya Dan saya pergi untuk itu Tidak pernah melihat ke belakang Ahfu pindah ke China untuk bermain dengan LGD Forever Young pada Mei 2017 Dan dia tidak memiliki rencana segera untuk kembali ke Malaysia saat ini Dia saat ini memainkan perang asis di dalam tim Ya, itu dia tadi ya Ahfu dengan bayaran sebesar Rp2.000.000 Wow, luar biasa Rp2.341.000.000 Kita lanjut ke nomor 3 Di nomor 3 ada Zeng Midwan Yek Naik Yang mendapatkan bayaran sebesar Rp2.769.502 Rp2.000.000.000 Yek Midwan Naik Zeng 21 tahun adalah yang termuda dalam daftar ini Meskipun dia memasuki kancap profesional lebih dari 2 tahun yang lalu Dia sudah dipuji sebagai salah satu pemain Dota terbaik di dunia Untuk periode yang singkat Ia adalah pemain dengan peringkat tertinggi di dunia Berdasarkan peringkat perjodohan Dota MMR Midwan memulai karir Dota profesionalnya pada Desember 2015 Bersama Fnatic Dan membantu mereka ke posisi keempat di The International 2016 Ia menjadi pemain Dota 2 Malaysia Pertama yang pindah ke Eropa Ketika ia bergabung dengan Team Secret pada 2016 Midwan dan timnya saat ini Team Secret memulai tahun 2018 Dengan cara terbaik saat mereka memenangkan turnamen Pertama mereka di tahun ini Captain Draft 4.0 Di tahun 2018 saja Dia sudah memulai tahun dengan memenangkan 21.600 USD Atau sekitar 86.000 ringgit Malaysia Wow Saat ini Midwan memainkan peran tengah untuk Team Secret Oke kita lanjut ke nomor 2 Nomor 2 ada Wong Chuan Hok Chuan Yang pernah mendapatkan bayaran sebesar 2.961.635 ringgit Malaysia Jika Anda telah menjadi pengikut Dota dan Dota 2 di masa-masa awal Anda pasti akan mengenal Pia ini Wong Chuan Hok Chuan Memilih Dota sebagai jalan karir pada tahun 2009 Ketika ia harus berhenti bermain basket karena cedera Chuan memutuskan untuk pindah ke Cina pada 2010 Setelah ia menerima tawaran untuk bermain Dota secara profesional dengan gaji Setahun kemudian Chuan didekati untuk bergabung dengan LGD Melalui Jiang YYF Chen Yang ia gambarkan sebagai kakak laki-laki Belakangan tahun itu Chuan pindah ke Invictus Gaming Dengan 3 rekan satu tim lainnya dari LGD Meskipun menjadi pemain tidak aktif sejak 2016 Chuan tetap menjadi gamer Malaysia Berpenghasilan tertinggi kedua Tidak peduli apa yang Chuan putuskan untuk lakukan di masa depan Dia akan selalu tetap menjadi legenda di adegan Dota selamanya Wah luar biasa Chuan ini ya 2.900.000 bro gajinya Gila Kita lanjut ke nomor 1 Di nomor 1 ada Chai Musi Yefung Dengan gaji atau bayaran 3.3466 ringgit Malaysia Wow Chai Musi Yefung adalah salah satu pemain paling terhormat dan terkenal di seluruh adegan Dota Musi memiliki lebih dari 280 ribu penggemar di Facebook dan merupakan panutan bagi banyak gamer dan calon profesional Namun mengejar karir di Dota tidak mudah bagi Musi karena orang tuanya percaya bahwa dia seharusnya mendapatkan pekerjaan yang layak daripada bermain video game untuk mencari nafkah Pada satu titik ibu Musi bahkan menguncinya di luar rumah selama beberapa jam karena dia pergi untuk bermain Dota di cafe cyber Beri aku satu tahun lagi jika aku gagal aku akan mencari pekerjaan Kata Musi kepada orang tuanya Lalu orang tuanya menyetujui persaratannya dan tak perlu dikatakan itu ternyata baik untuk Musi Karir Musi sebagai pemain Dota profesional dimulai pada 2011 ketika ia mendaftar dengan Orange Esports Dia nyaris memenekan di internasional pada tiga kesempatan berbeda Finis ketiga di 2013 bersama Orange Esports Keempat di 2014 bersama tim DK dan keempat di 2016 bersama tim Fnatic Dengan Fnatic pada tahun 2016 Musi membawa pulang 1,4 juta USD atau sekitar 5,6 juta ringgit Malaysia dalam hadiah uang Bersama dengan Yek, Nitwan, Zheng Nai, Ko, Ohio Chongsin, Adam 343, Erwan Shah dan satu pemain dari Filipina Jardel DJ Jiko Mampusti Dia sekarang menjadi kapten dan pemain tengah untuk Mineski Tim yang dia pilih pada Maren 2017 Oke itu dia tadi top 5 gamers Malaysia dengan gaji tertinggi atau gaji paling besar dan termahal di Malaysia ya Pendapatannya luar biasa semua, pendapatannya besar semua, fantastis ya Jadi itu aja untuk video kali ini cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini Dan akhir kata, peace level is fake for Indonesia Ciao Terima kasih sudah menonton